Pemirsa jika sedang melintasi Simpang 4 Jalan Patunas, maka akan terlihat traffic light atau long merah tak kunjung berfungsi, bahkan menjadi keluhan bagi pengguna jalan maupun warga sekitar. Terkait hal tersebut ditanggapi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan, Samsul Johari. Menurutnya tidak ada anggaran perbaikan alat traffic light menjadi kendala tidak berfungsinya traffic light tersebut. Terkait sudah dua bulan traffic light di Simpang 4 Jalan Patunas tak kunjung berfungsi. Menurut Samsul Bahari, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat, sejak sebulan lalu alat traffic light yang rusak tersebut telah dikirim ke Jambi untuk diperbaiki. Namun diketahui anggaran biaya perbaikan cukup mahal, mencapai 5 juta rupiah. Sementara pihak Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat tidak memiliki anggaran terkait hal tersebut, sehingga membuat hampir dua bulan terakhir ini traffic light tidak berfungsi. Terkait hal ini, pihak Dinas Perhubungan juga telah mengajukan anggaran untuk perbaikan traffic light melalui anggaran APBD perubahan 2023. Sejak dua bulan yang lalu, Dinas Perhubungan Kabupaten Jabung Barat sudah berupaya untuk melakukan perbaikan, namun kerusakan mesin traffic light tersebut cukup parah akibat disambah petir sebelum kerusakan. Sehingga kami mengirim peralatan mesin tersebut ke Mitra Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat di Kota Jambi dan setelah dicek oleh Mitra tersebut, kerusakan cukup parah membutuhkan biaya perbaikan di atas 5 juta. Sehingga kita mengajukan pada APBD perubahan tahun 2023 Kabupaten Jabung Barat dan kita juga sudah menyampaikan kerusakan tersebut ke Dinas Perhubungan Polsi Jambi karena mengingat terpilihan tersebut tahun yang lalu juga diperbaiki melalui anggaran Dinas Perhubungan Polsi Jambi. Namun pada tahun 2023 ini, anggaran perawatan tersebut tidak tersedia. Dinas Perhubungan Polsi Jambi akan mengajukan pada APBD perubahan tahun 2023 Kabupaten Jabung Barat. Kita tunggu saja bagaimana resasi perbekan tersebut apakah melalui APBD Polsi Jambi atau APBD Kabupaten Jabung Barat. Terima kasih.